Silihkan teman buka Chrome, lalu diketik cibet.ungku.ac.id. Selanjut, pilih prodi teman masing-masing. Silahkan masukkan username dan password masing-masing yang sudah dikirim lewat email mahasiswa. Cara mengecek email dari tim IT Umku. Pengirim atas nama Noroply dengan subyek akun hotspot, CBT, dan email mahasiswa. Bila email di kontak masuk belum ada, bisa cek di spam. Karena di spam lebih dari 30 hari, email akan hilang maka teman bisa emailnya pindah ke kontak masuk. Ini cara pindah email dari spam ke kontak masuk. Silahkan email dari Noroply, lalu buka file yang diterima. Isinya adalah username dan password. Silahkan masuk username dan password ke sistem CBTU AS kalian. Kalau sudah masukkan username dan password, lalu klik login. Ini tampilan pertama setelah login. Di sini ada mata kuliah yang diuji sesuai jadwal. Silahkan rekan klik attempt quiz now. Di sini ada informasi. Attempt allowed adalah soal bisa dikerjakan sekali saja. Terus informasi soal disk quiz open ialah soal dibuka atau soal dapat dikerjakan. Disk quiz will close ialah jawaban soal dikumpulkan. Terus time limit ialah waktu mengerjakan. Waktu mengerjakan adalah jumlah soal. Bila 1 jam atau 60 menit jumlah soalnya 60 item. Teman jangan sampai terlambat untuk mengerjakan. Selanjutnya klik attempt quiz now, lalu klik start attempt. Ini tampilan soal CBT. Sebelah kanan ada daftar nomor ialah jumlah soal. Selanjutnya bawah time left ialah sisa waktu untuk mengerjakan soal. Yang tengah kotak warna biru adalah soal dan jawaban. Teman bisa memilih jawaban dengan klik pada lingkaran putih. Selanjutnya bawah kolom biru next page adalah lanjut soal berikutnya. Sebelah kiri ada kolom warna abu-abu. Question ialah nomor or soal yang tampil. Kolom bawahnya lagi previous page ialah untuk ke soal sebelumnya. Terima kasih telah menonton! 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 Bila ada kolom nomor soal yang warna putih, berarti soal belum dikerjakan, teman bisa klik langsung pada nomor soal yang masih warna putih, lalu dikerjakan. Kalau sudah selesai, teman bisa klik nomor soal terakhir. Lalu klik kolom warna biru yang tertulis finish attempt. Tunggu sampai tampil informasi. Ini adalah tampilan informasi tiap status soal, bila tiap nomor sudah answer suffered berarti sudah terjawab dan tersimpan. Bila ada not yet answered answered bisa klik return attempt untuk menjawab, bila sudah answer suffered semua teman klik submit all and finish untuk mengakhiri soal. Kalau sudah submit all and finish, akan tampil hasil atau nilai soal yang dikerjakan, pada kolom grade adalah dari 100, dan kolom marks adalah jumlah betul soal dari jumlah soal. Sekian terima kasih, salam.